Sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel nama ku Riza serta aktifkan loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan video menarik berikutnya dari channel kita Assalamualaikum, halo semuanya ketemu lagi dengan saya Riza Novan di channel ini wabah epidemi corona virus atau COVID-19 membuat kita harus berdiam diri di rumah, lockdown, social distancing hal ini tujuannya untuk meminimalisir virus tersebut masuk ke dalam diri kita hmm, pasti kalian jenuhkan kalau misalkan 2 minggu itu kalian lockdown di rumah terus gak ngapa-ngapain karena itu, dalam video kali ini kita akan menjelaskan tentang 7 rekomendasi game-game Android untuk mengusir kebosanan kalian saat social distancing pasti kalian penasaran kan, apa saja adaptar gamenya? yuk langsung masuk ke pembahasan yang pertama pertama adalah Hidden Survivor game ini merupakan game survival yang dibarengi dengan game petak umpet, prop hunt cerita dalam game ini sebenarnya cukup mudah untuk dimengerti pemain tiba-tiba terbangun di sebuah dunia yang tak dikenal untuk bertahan hidup, pemain harus bertarung dengan pemain lainnya dengan mengumpulkan resort sebanyak mungkin pemain akan memiliki 2 mode mode pertama yaitu explore mode dimana kalian akan dibawa ke sebuah arena bersama teman-teman yang lainnya untuk bermain mengumpulkan berbagai macam sumber daya dan yang kedua adalah Building Mode dimana kalian dapat mengupgrade berbagai macam fasilitas yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemungkinan hidup kalian kedua adalah Stardew Valley game ini merupakan game simulasi untuk kalian yang tidak menyukai game-game RPG game ini bisa dibandingkan oleh semua orang ya memiliki gameplay yang sangat mirip dengan Harpes Moon kalian tau kan pasti Harpes Moon tugas dalam permainan ini adalah menyelamatkan lahan pertanian milik kakek kalian dengan cara menanam dan menjual hasil panen kalian juga bisa mengumpulkan uang dengan berternak menambang ataupun menyelesaikan berbagai macam quest yang diberikan oleh warga selain itu kalian juga bisa meningkatkan relasi kedekatan antara warga dan bahkan bisa sampai menikah loh disana game ini juga memiliki playtime yang sangat tinggi sehingga pemain bisa memainkannya dengan cukup lama ketiga adalah Disgaia One Complete Disgaia One merupakan game taktikal roleplaying RPG dengan karakter-karakter lucu dan unik memiliki skill dan kemampuan yang keren hebatnya lagi game ini memiliki fitur yang kompleks namun mudah dimengerti dengan sistem level skill equipment dan masih banyak lagi untuk versi mobilenya sendiri masih akan memiliki storyline ya teman-teman sama seperti versi konsol sebelumnya pemain masih akan menggunakan tiga karakter utama yaitu Lahart, Etna, dan Flon namun Nippon Ichi Software menambahkan kualitas grafik untuk Disgaia One Mobile keempat adalah CODM atau Call of Duty Mobile Call of Duty yang sempat hijrah ke platform mobile tahun lalu di bawah naungan Tencent Games sepertinya semakin populer di kalangan gamers mobile game CODM memiliki berbagai macam mode gameplay dari game tersebut mulai dari hijack dan stand-off fitur yang sebelumnya juga dihadirkan dalam game Black Ops 3 selain itu game ini juga akan menghadirkan berbagai macam map yang sebelumnya dihadirkan oleh franchise Call of Duty seperti Noctown, Highrise, Shipment of Mopern yang sebelumnya dihadirkan di COD Modern Warfare game ini bisa dimainkan secara gratis loh kelima adalah Auto Chess game mode dari Dota 2 yang sudah punya puluhan juta subscriber untuk versi PC-nya karena kepopulerannya tersendiri maka dibuatlah versi mobilenya yang bernama Auto Chess pada versi mobilenya menghadirkan karakter-karakter yang baru tanpa menghilangkan kesan Dota 2-nya namun tetap pada gameplaynya yang menarik di dalam game pemain akan bertarung bersama 7 orang pemain dalam permainan strategi tidak ada banding pemain bisa memilih unit yang diinginkan memasukkannya seperti bidak ke dalam papan catur yang telah disediakan dan tergantung dari strategi yang kalian miliki pemain bisa kalah ataupun menang setiap bidak atau unit yang telah dikeluarkan memiliki sinergi terhadap unit lainnya yang bisa meningkatkan kemampuan unit tersebut secara keseluruhan bagaimana kalian mengaturnya akan bergantung pada strategi kalian ke enam adalah Cooking Battle game ini memiliki sedikit kesamaan dengan game PC atau konsol yaitu Overcook dimana tugas pemain adalah untuk berkoordinasi dengan pemain lainnya untuk membuat masakan dan menyajikan masakan tersebut kepada customer kalian namun 3 dari 10 pemain lainnya dalam Cooking Battle biasanya akan trolling atau bukannya membantu malah membuat kalian repot sehingga game ini sangat penting untuk kalian mainkan bersama teman kalian namun berbeda dengan game Overcooked setiap karakter dalam Cooking Battle memiliki berbagai macam skill masing-masing misalkan saja Melee yang memiliki kemampuan Dust Aoi memiliki pasif untuk meningkatkan poin yang diterima setiap menyajikan makanan Best Eat yang memiliki kemampuan untuk memotong makanan yang dibawanya dan masih banyak lagi Ketujuh atau yang terakhir adalah Coromon Coromon adalah game seru yang mirip dengan Pokemon yang bisa kalian mainkan sekarang juga di Android Kerennya lagi game offline ini menampilkan storyline serta setting yang berbeda namun gameplay yang sama sehingga pemain tidak merasa bosan dibalut dengan grafik pixel yang unik dan lucu Game ini juga menjadi salah satu game wajib untuk kalian mainkan ya teman-teman Nah teman-teman itulah 7 game Android yang bisa kalian mainkan saat lockdown ataupun social distancing semoga bermanfaat bagi kalian semuanya ya kalau kalian punya saran atau rekomendasi lainnya silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya biar aku semangat untuk bikin video selanjutnya Rizky Rupan pamit dan kita ketemu lagi di video selanjutnya bye